assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Halo hei bagaimana kabar anak-anak hari ini Alhamdulillah luar biasa selalu ceria yes 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 ketemu lagi dengan Bu Titin dan Bu Annie di hari Kamis tanggal 17 September tahun 2020 nah tema kita masih sama itu kebutuhanku sebelum belajar tapi tema kita sudah ganti pakaian ya doa belajar bismillahirrohmanirrohim raditu billahi robba wabil islami dina wabimuhammadin nabi ya warasullah rabbi zidani ilma warzuqani fahman amin ya rabbal alamin kita nyanyi dulu biar lebih semangat aku cah sekolah cili o mesti gagah orata uwekah senajan kroso sayah sabendinom lebuh senajan orasangu nyungun sangung pangestu bapak ibu nah anak-anak hari ini kita akan mempelajari tentang pakaian adat karena Indonesia itu terdiri dari banyak-banyak provinsi nah sekarang itu sudah ada 34 provinsi banyak sekali dari sabang sampai merauke mempunyai pakaian adat yang berbeda-beda banyak sekali banyak sekali nah butitin tunjukkan nah ini ya bajunya tidak sama setiap daerah setiap provinsi itu berbeda nah kita anak-anak ini kita semua ini tinggal di Jawa Tengah apa nama pakaian adatmu nah ini nama pakaian adatmu itu yang perempuan namanya kebaya ini punya kebaya yang lagi-lagi nama pakaian kebaya contohnya ada yang untuk anak perempuan pakai kebaya pakai kebaya bajumu biasanya kita pakai di kegiatan pertemuan-pertemuan nah kadang di hari besar nasional seperti hari kandil tanggal 21 April kita bisa memakai kebaya kalau kita pergi ke kondangan ke orang yang menikah resepsi kita pakai kebaya kalau kita wisuda mau masuk ke SD masuk ke SD anak perempuan bisa pakai kebaya pakai kebaya pakai kebaya dirias yang cantik nah ini dari sabang sampai merauke bajunya berbeda biar lebih semangat kita nyanyi dulu ya yuk satu dua tiga dari sabang sampai merauke berjajar pulau-pulau sambung menyambung menjadi satu itulah Indonesia Indonesia tanah airku aku berjanji padamu menjunjung tanah airku tanah airku Indonesia kita kaya raya mempunyai banyak kebudayaan mempunyai banyak adat istiadat kalau rumahnya anak-anak sudah tahu waktu rekreasi di pariokocok di Jawa Tengah sudah melihat rumahnya di pariokocok itu tapi kan bajunya kan banyak yang tidak buka ya rumahnya jadi nggak tahu pakaian adatnya yang seperti apa ini butit menunjukkan gambarnya nanti bisa melihat ya kalau ayang anak laki-laki dan perempuan ini loh di sini jelas baik biar lebih jelas anak perempuan memakai kepe ya memakai kain ini namanya kain batik nah yang anak laki-laki memakai biskap diatasnya memakai blankon kita tidak punya blankon ya seperti dalam memakai blankon nah ini nanti tugasmu mewarnai kemarin sudah dibawakan yang ini yang ini nah boleh warnanya boleh sama kutitin boleh sesukamu karena kebaya dan biskap itu banyak warnanya nggak hanya hijau dan pink bisa merah bisa warna emas warna coklat ya hitam juga bisa ada nah itu ya tugasmu yang pertama mewarnai baju adat jawa tengah terus tugas yang kedua kemarin sudah membuat dibawakan pola pola baju nah nanti menggunting sesuai dengan garis nah kalian siapkan gunting siapa yang belum bisa menggunting bisa latihan kita gunting urut garisnya dari sini ya garis putus-putus itu bukan untuk ditebali untuk digunting digunting sampai pelan-pelan jangan sampai putus lengannya sampai selesai itu tadi kebaya kebaya jadi seperti ini sudah putus nah bagus kan kalau kebaya sudah selesai digunting semua kamu ambil lem lem dan kertas yang sudah disediakan dan kertas yang sudah disediakan kamu tempel disini nanti jadinya jadinya seperti ini bisa kamu tambah kamu batik lagi juga boleh ini yang perempuan yang laki-laki juga ditempel kamu tambahin ya bisa bisa pakai pidul tambahan gambarnya pakai pidul di kancing ya bisa bisa kamu tambahin eh bisa ditambah aku juga boleh boleh kreasi anak-anak disini aku mau tambahin sama ada satunya biasanya di kanan kiri ada satunya bisa itu ya boleh sini ya bisa ya kalau takut salah anak-anak bisa membuat pola buat pola lagi dulu sebelum kamu gunting kalau pengen membuat pola lagi dua atau tiga kamu gunting hati-hati hati-hati ya kalau memegang guntingnya 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 hanya digunakan untuk menggunting ini saja loh ya jangan menggunting yang lain-lain nanti ambil kain mama yang tidak tahu itu masih terpakai atau tidak nanti kamu gunting izin mama dulu pakai kata kalau misalkan mau menggunting apa ada kain yang sudah tidak terpakai ma aku mau latihan menggunting kain boleh ini kamu catkan di kain kamu gunting boleh tapi izin dulu itu dulu anak-anak untuk tugas hari ini biar lebih semangat nah kita selalu bangga jadi anak Indonesia nah kita nyanyi dulu aku anak Indonesia yuk satu dua tiga aku anak Indonesia anak yang merdeka satu satu nusaku satu bangsaku satu bahasaku Indonesia Indonesia aku bangga menjadi anak Indonesia tepu anak Indonesia aku anak Indonesia sehat cerdas ceria berakhlak mulia yes 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 ya mari pelajaran pada hari ini kita tutup dengan doa bismillahirrohmanirrohim wal asri innal insana lafi husri illallawina amanu illallawina amanu wa amilu soli hati wa tawasaw bilhaqfi wa tawasaw bilhaqfi wa tawasaw biso amin selamat belajar di rumah bersama ayah dan bunda tetap semangat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih